The famous roti canai in Pinang Belajar menebar-nebar Dan kuahnya itu betul kuahnya Selamat pagi semuanya Pagi ini bulan akan bawa teman-teman Untuk cari sarapan spesial Di Pulau Pinang, spesial di Malaysia Yakni roti canai Kalau di Brunei cakapnya adalah roti kosong Tapi disini adalah roti canai Dan kita akan makan Roti canai paling terkenal di Pulau Pinang, khususnya di Jostown Yakni roti canai transfer road Kamu sudah pernah makan Bel Roti canai, dimana? Lain dong Disini lebih autentik ya Roti canainya karena memang bener-bener Roti canai itu spesialnya Di Malaysia ya, terus minumnya Wajib teh tarik Eh, ada abang Grab Food Disini kalau Grab Motor itu Untuk mengantar-ngantar makanan ya Gak dipakai untuk Ngantar penumpang Kalau di kita kan dipakai Ngantar penumpang, ngantar orang ya Mel Cerah banget langitnya Eh, ada pesawat Ada wawat Sebelumnya aku mau radio terapi dulu Radio terapi yang ke-13 Cakep banget Ornamen Christmas di Glenagles Di arah lobbynya Yang selalu kubilang rumah sakit rasa mall Karena disini ada coffee bean, ada cafe-cafe ya Sudah selesai radiasi ke-13 Sudah sampai Itu udah bantu si roh amai Lima Makasih Eh, di depan nih Tadah Selamat datang di Roti canai Transfer route Ini jalan transfer route ya Aku sudah pernah sebenarnya bikin video disini Tapi kalau si Mel Kayaknya baru pertama kali deh Disini ya Kamu mau ke Wahapa? Oh iya Ya oke Boleh lihat dulu sekejap sini Ya oke Wow Ini rotinya Kamu mau roti telur kah? Roti canai Roti canai telur ya Roti canai telur yang seperti itu Lagi dibikin guys Kamu gak ngambil videonya? Terus ditaruhnya di penggorengan yang besar Mantap, pek Ya Allah coba kan tuh Aku disuruh pergi Roti canai trans barut The famous roti canai in Penang Katanya ya Yuk kita disana Kamu nasi itu Mel? Apa namanya tuh? Sebenarnya aku mau makanya disini Ini kan boleh sini Sini sajalah Sini sajalah Dua Sini boleh kan? Tidak Sini, sini sajalah Ya oke Sebenarnya aku suka duduk disana Kenapa disuruh sini ya? Suk disana kan? Ini diseberangnya Jadi tempatnya Roti canai nya itu disitu Aku mau ngeliat orang narik-narik teh tadi Sebenarnya Roti canai Roti canai Teh tarik Kurang manis Kamu? Tio Pink Tio Ice Tio Ice satu Teh tarik kurang manis satu Wah ada roti telur dua Roti? Roti telur Roti telur Kita mau roti telur dua Ya Allah kok gelap disini ya Gak enok disini Biarkan gambar yang berbicara Itu hari makan disana Tetep yang favorit Itu memang duduknya disini Aku lebih suka duduk disini Tuh ada yang pindah sudah kan? Nah sini kita akan duduk Disini ya Baru siup makan disini Disini tuh sambil ngeliat orang di jalan Jadi seronok banget kalau makannya disini Daripada di dalam tadi Gak enak Gak ada macam kayak apa ya Sensasi makan Roti canai Teh tarik Teh tarik kurang manis Tio Ice satu Iya Dia bawa kesini Ya biarlah Sekiranya pasin lagi Oh beda kan? Oh beda Oh teh tarik sudah? Sudah order? Minuman sudah? Ice minus sudah Dua dobel pun gak apa Orang minuman sajuan Itu gak masalah disini Teh tarik kurang manis Tapi kayak gak Kayak gak ditarik ya Kalau disini kan sambil ngeliat nih Jalanan Orang lalu lalang Ada mobil Ada orang jalan Siukan Minuman wajib di Malaysia Teh tarik Katanya simpan daun pisang Hah Kayak gini Ini mana daun pisang Lain kan? Makanya Kupikir kan dia disimpan Dibungkus daun pisang Wah Apa pula nih? Banyak turis yang makan Karena memang salah satu tujuan Kayak Apa ya? Kayak Permakanan disini gitu Banyak turis yang makan kan? Itu nasi lemaknya yang autentik Seperti itu guys Itu baru nasi lemak Nah tuh Kalau seperti ini Ini nasi lemak jadi-jadian Terus aku tanya tadi Katanya nasi lemak ke daun pisang Lain ini daun pisangnya Oh Daun pisangnya Kupikir ini Ini tadi Tidak niat Wow Kuahnya banjir Kamu nyesel loh gak nyobain Satu lagi ya Hah? Tidak Nah ini baru Roti canai Bakuah banjir Sini Tidak 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 Mari kita coba Sinal gak mau order Padahal tadi Itu rancangannya Mau makan Kopi canai Kalau dia Kemakan omongan Nasi lemak daun pisang Dipikirnya nasi lemak daun pisang Itu macam yang dipali Yang dia Dibungkus sama daun pisang Gitu lah Kok ternyata Dia simpannya Daun pisangnya Seperti ini ya Dipinggah Gak autentik banget Gak recommended Jadi kalau kalian kesini Makan yang ini saja Kuahnya itu banjir Aku dua kali sudah kesini Dan benar-benar recommended Kuahnya itu sampai Uh Kuahnya gini ya Merantang Tadi aku order Yang pakai telur Wah dal itu Kok indah Bilangnya dal itu Kamu gak tau Dari dal Dia kacang dal Lebih baik kamu googling Daripada aku Minggu menjelaskan Wow Yummy Tapi dalnya kurang Kurang banyak Kayak dia Lebih kecair begitu Enak sekali nih guys Jam 10 pun masih ramai Aku tahu pagi jam Dan kesini jam 8 setengah Ruwame Kalau di Brunei Ini namanya Roti telur Kalau di sini Roti canai telur Kalau tanpa telur Itu Roti kosong Yang ada telurnya Mari kita lihat Si Mel Si Mel Nyobain pertama kali Roti Canai Alias Roti kosong Roti telur Roti Bidang Malaysia Bidang Malaysia Enak? Yummy? Karena hanya emang gini Hah? Kalau makan di Tunggu itu gak kayak gini Sama? Kuahnya mungkin gak sama Mungkin rotinya sama Aku pernah bawa yang ready to eat Yang siap saji Kita tinggal hangat Tapi bawa aku dari Brunei Di Tulung Agung juga ada Tapi harganya mahal Terus tinggal kita tambahin Kuah kari Selalu aku seperti itu Kuah kari sendiri di rumah Ini rekomendasi aku ya Wajib nyobain Roti cahil Transfer rootnya Tapi autentik banget Kenapa? Karena kita sambil melihat pemadangan Bis berlalu lalang Mobil berlalu lalang Orang jalan kaki Sekarang ke sini Masihnya enggak gue? Coba in Nau sini biasa Gak ada rasa-rasa nasi lemak Ini nasi ayam Nasi ayam Yuk penang nasi lemak Gak pake santan Dan kuahnya tebetul Banjir Banjir sekali Mantap Ini ada telurnya Piring pertama Habis Mari kita lanjut dengan Piring kedua Terima kasih Terima kasih Piring kedua Silahkan Mbak Mel Spesial buat you Taraaa Spesial buat Mbak Mel Kacanggal nih Ini sal? Kacanggal Sudah banyak Koyang-koyang Biasa rati kosong Itu kalo dibure Itu dicabik-cabik Ditampar-tampar Pake tangan gitu guys Hmm Masih panas Gimana Pak Mel? Bule habis? Satu pinggan Ini kalo Bukne ngomongnya Satu pinggan Pinggan Kudut Kalo kita akan kiring ya Mantap Si Mel Lama-lama boleh Jadi Gadis Melayu nih Melayu Melayu tuh kalo bahasa Jawa Akhirnya lari Selamat makan Nanti sana Kuah Banjir Kuah Banjir Jam 10 Jam 11 Masih ruwami Banis yang mahal Ini sampe tengah hari Mbak Melnya sudah makan Nasi lemak Satu pinggan Satu kudut Masih dilanjut dengan Roti canai Yang pinggan kedua Atau kudut kedua Tapi gak AB Ini telur juga ya Mel Ting 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 Terfavorit Terpopuler Ini Ulasan di Google Ratingnya Yang paling teratap Sini Mel Aku taunya pun dari Google dulu Tapi ada yang bagitau juga sih Dari temen-temen yang Subscriber aku yang tinggal di Pineng ya Cobain mulan Roti canai transfer root Thank you Yang selalu merekomendasikan Makanan-makanan enak Di Pineng Wow Mantap 5 kupang 5 kupang 5 kupang itu 5 sen ya Eh 50 sen kali 5 kupang Sini ada cakap kupang-kupang gitu ya Lihat guys Dalnya tuh cetar Kita paling suka kuah dal Tuh mantap ya Iya Kita sendok Tuh mantap ya Kalian gak tes liu kak Lihat aku makan roti canai kuah banjir meletop Dasar Terang ajar Dan aku ini Tapi tadi kan bilang barusan Kan dia yang makan duluan kan guys Macamnya ini roti kosong dong Bukan roti telur Telurnya udah kemangan dulu ya Nasi lemak nih Kedainya yang sebelah sana Dari Minang Nasi padang ya Eh dekat sini kan ada nasi padang Oh enak tuh Satu-satunya Ini satu-satunya sih Oke Apakah kita sudah kena halo Sudah dikira Padahal kita belum minta dikira Jadi totally semua ini Dua minuman sama Tiga pinggan Tiga kudut ini adalah 19 ringgit Malaysia saja Jeng 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 Guys kira sendiri aku gak arti Berapa persatuannya Males aku Ya mati udah kenyang perut Aku paling seneng tuh ngeliat Mendebar-nebarnya itu loh guys Macam kayak memipih-mipihkan Aku belajar tuh gak pandai Rata-rata yang pandai itu Memang orang India ya Karena memang style disana Kebanyakan makannya Roti Roti seperti ini Aku paling suka Nah liat Wow Dia boleh lebar Tanpa pacah Tanpa rubek Itu yang roti kosong ya Canai kosong Kalau telur nanti akan dibubuhin Dicampur sama telur Adonannya tuh banyak banget Seperti itu ya Itu muantep deh Tapi gak lengket diambilnya Karena ada minyaknya ini Yang dipakai di tangannya gitu Ayo siapa yang mau belajar Belajar menebar-nebar Ya oke Kita mau ke Maidin ya Ini yang sudah jadi Ini roti telurnya Canai telur Ini yang kosong Tanpa telur ya Jadi silahkan dipilih Mau suka pake telur Atau tidak Yang spesial ya Pastilah pake telur kan Ya kan Terus boleh Additional Telur mata lembu Ini kuahnya Ini kuah ayam Kari ayam guys Kari ayamnya Kenceng segini banyak Ada kuah kambing juga Uuuuh Disini pun boleh Makan Dengan view Jeng 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 Wih mantap Udah kenyang Lanjut Membuang kalori Jalan jalan ya Kita sengaja mau jalan kaki Karena mau buang kalori Yang kita makan tadi ya Karena aku sudah full Over luggage Over luggage Lagi mau ke Maidin Karena adikku titip Serbuk teh tarik Serbuk teh tariknya itu Yang enak itu Merek kablis Tapi karena di Malaysia Adanya merek boh Ya udahlah Tidak ada rotan Akar pun jadi Rahasia dapur Oh rahasia dapur Rahasia dapur Nanti kalau waktu dari Brunei Selalu aku bawain sih Yang satu box besar gitu ya Spesial aku kirim Ke kampung halaman Bulan mau jualan teh Tarik spesial Brunei Beli ya guys Nanti Mau jadi pesaing adikku sendiri Liga Maju Liga Maju Nasi Dalka Apa ya Nasi Dalka itu ya Ayam negro Ayamnya hitam Kali ya Komen dong Nasi Dalka itu apa Seperti apa Apakah Nasi Arab Atau apa Kalian komen Kalau sekiranya Nanti berkenan Aku akan coba ya Kalau kamu bagi rating Dari 1 sampai 10 Roti canai transmerut Berapa nilainya Lagi bikin video bu Berapa mbak Cepetan Selap panas 1 sampai 10 Awas 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 Berapa 9 Wah dia bagi rate nya 9 Padahal pertama kali Dia makan disini Ini pun di belakang aku Ada Nasi Kandar Pokok Ketapang Salah satu Nasi Kandar Yang ada disini juga ya Selain Nasi Kandar Hamedia Selain Nasi Kandar Dance Maju Dan sebagainya Gimana guys Yang ini recommended gak Jangan bener-bener Jadi turis guys Sandale Jepit Jalan-jalan Di trotoar-trotoar gini Ya Allah Sesuatu Sesuatu Selamat menikmati